Hadratul Muqtar Amin Poro Kiai, Poro Ustad Sesebuh, Bini Sembuh Wakil Khusus Bapak Tanggir Masjid Bapak Subedit Dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu Muslimin-Muslimat Jemaah Masjid Jamiah Al-Udha yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Peribun, kabar-ibah Sehat ya Pak ya Alhamdulillah Ibu-ibu pada sehat ya Bu ya Alhamdulillah Bisa ketemu lagi Di bulan Cucu Romantun ya Bu ya Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah Karena kita masih diberikan oleh Allah kesehatan Kesempatan bisa bertemu Dengan bulan Cucu Romantun Alhamdulillah Salawat dan Salam Tentunya kita hadurkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ala Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin sudah banyak Menyampaikan kultum Di Masjid Jamiah Al-Udha Karena setiap ada Habis kawih Tidak adakan kultum Mudah-mudahan Ibu-ibu Bapak-bapak Tidak bosan Untuk mendengarkan kultum Dalam rangka apa Tolibil ilmi Yaitu Menuntut ilmu Karena Mendengarkan pengajian Menuntut ilmu Juga adalah wajib Wajib Sampai Rasulullah Dawuh Tuntutlah ilmu Walaupun di negeri Cina Itu menunjukkan Betapa pentingnya ilmu Kalau sudah ilmu Dicabut oleh Allah Caranya apa Tidak ada orang Yang mau belajar Tidak ada yang Mau ngajarkan Tidak ada yang Menyampaikan Akhirnya Kemaksiatan Ada di mana-mana Kalau sudah Kemaksiatan Keburukan Ada di mana-mana Itu Belahi Belahi Tandanya Tanda-tanda Mau datang Hari kiamat Hari kiamat itu Hari yang sangat Dasyat Gunung-gunung Diancurkan Ibu Air laut Dinaikan Dengan Ngerkosunami Tsunami Aceh Tsunami Aceh Ini ku Kayak kiamat kecil Ini ku Su gede Wah Luar biasa Ngeri Laniku Kiamat Kayak kono Maka kita Berlindung Kepada Allah Agar kita Diberikan Keselamatan Diberikan Kesehatan Dan juga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memberi Petunjuk Kepada Kita Oleh Oleh Karena itu Masjid Jame Al-Uda Ada Kultum Trawe Ada Kultum Subuh Alhamdulillah Kita Syukur Ibu Ya sebulan sekali Tau Bu Jangan Ditinggalkan Berada Di dalam Majelis Masjid Itu adalah Suatu Tanda orang Yang beriman Ibu-ibu Bapak-bapak Yang dirahmati Allah Saya akan Menyampaikan Tentang Tingkatan Orang Yang berpuasa Tingkatan Orang Yang berpuasa Itu Menurut Imam Gojali Ada Tiga Yang Pertama Tingkatan Puasanya Orang Umum Dalam Kitab Ikhya Ulamuddin Ikhya Ulamuddin Itu Artinya Menghidupkan Agama Makanya Orang Belajar Itu Dalam Rangka Apa Menghidupkan Agama Ibu Allah Agar Islam Bergembang Agar Rahmat Allah Tercurahkan Yang Pertama Puasanya Orang Umum Orang Awam Orang Kebanyakan Manusia Puasanya Orang Umum Itu Hanya Sekedar Meninggalkan Hal-hal Yang Sifatnya Membatalkan Secara Fisik Contohnya Makan Minum Berhubungan Intim Kalau Yang punya Istri Atau Semuanya Suami Nah Itulah Yang dinamakan Puasanya Orang Umum Orang Kebanyakan Pada Dasarnya Manusia Kemudian Ada lagi Naik lagi Tingkatannya Tapi Puasa Ini Juga Baik Daripada Tidak Puasa Sama Sekali Ya kan Bu Kemudian Naik lagi Tingkatannya Yang kedua Yaitu Puasanya Orang Khusus Atau Spesial Kalau Ada Anak-anak Itu Anak-anak Muda Biasanya Ngasih Hal-hal Spesial Sama Orang Tertetuk Kasih Sesuatu Yang Spesial Pada Orang Yang Disayanginya Yang Disayanginya Siapa Yang pertama Ibunya Ya Anak-anak Itu Kalau Harus Yang Yang Paling Pertama Itu Ibu Ibu Baru Yang Lain Ibu Itu Penting Karena Apa Surga Itu Ada Di Bawah Telapak Kati Suatu Ketika Ada Seorang Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah Orang Yang Pertama Saya Hormani Rasulullah Berkata Ibumu Ibu Jadi Ibu Kalau Punya Suami Suaminya Sayang Sama Ibu Nih Ojenesu Memang Aku Menintai Sejauh Loh Pak Aku Sayang Tapi Aku Sayang Juga Ibu Ibu Orang Aku Loh Jadi Bersyukur Kali Ibu Ojenesu Meri Suaminya Sayang Sama Ibunya Istrinya Jangan Meri Kemudian Siapa Lagi Rasulullah Ibumu Ibumu Menih Ibu Kemudian Siapa Lagi Ibumu I Ibumu Baru Siapa Lagi Rasulullah Bapakmu Jadi Ibunya Berapa Tiga Kali Bapak Satu Jadi Bapak Satu Ibunya Tiga Bapak 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 Tiga Maksudnya Ibu Tiga Kali Karena Disebut Karena Saking Penting Ibu Itu Sangat Penting Dalam Kehidupan Seseorang Jadi Ridho Allah Itu Ridho Kedua Orang Tua Terlalu Masuk Ibu Nah Itu Yang Kedua Kuasanya Orang Yang Khusus Yaitu Orang Orang Soleh Disamping Makan Minum Kuasa Mulut Tidak Sening Apa Merasani Kuasa Mata Tidak Melihat Hal-hal Yang Maksiat Misalnya Nonton Internet Misalnya Sing Saru-saru Kalau Ibu-ibu Mau Nonton Youtube-nya Saya Saya punya Youtube Jenengero Isol Selamat Selamat Selamat